Kepolisian daerah Riau dalam hal ini Subdirektorat 4 Reskrimsus berhasil menggagalkan rencana transaksi jual-beli sisik Trenggiling. Jumlah barang bukti yang disita mencapai 41 kg sisik Trenggiling. Harga jual sisik dari satwa dilindungi ini ternyata mencapai Rp40 juta per kilogramnya di luar negeri. Ini disampaikan Wakil Direktur Reserse Kriminal khusus Polda Riau AKBP Iwan Pemanurung saat ekspos kasus, Senin, 25 September 2023. Harga jual di Pekanbaru dan Riau pada umumnya itu sekitar Rp3 juta sampai Rp5 juta per kilogram. Namun jika di luar negeri bisa Rp40 juta per kilogram, kata AKBP Iwan, didampingi Kasub di tempat Reskrimsus Polda Riau Kompol Andri Setiawan. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan satu orang pelaku. Dia adalah Makmur Simamora selaku pemilik sisik Trenggiling tersebut. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan pada Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. AKBP Iwan menjelaskan, penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang menyebut akan ada transaksi jual-beli sisik Trenggiling di seputaran Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Di bidang konservasi sumber daya alam, di mana pada tanggal tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Kabil Tumas, seputar tanggal 15 September 2023, berdasarkan informasi dari masyarakat, kita dapat mengungkap penjualan hewan yang saat ini diridui, yaitu hewan renggiling di mana sisiknya atau kulitnya berdasarkan tangkapan yang sudah kita ungkap, ada sebanyak 41 kilogram. Dan tadi sudah disampaikan, teman-teman, sisik ini kalau di Provinsi Riau, artinya Pukang Baru dan sekitarnya, bisa diperjual belikan seharga 3 sampai 5 juta. Kita berpikirnya secara luasnya, apabila di dunia itu kita bisa dapatkan informasi hampir 40 juta per kilonya. Nah, bayangkan tetap akan nanti bisa dikalikan dari 41, kalaupun ini bisa lolos sampai ke luar. Kalaupun yang bersangkutan atau TSK atas nama MS ini, inisialnya, Makmon Semamora ini bisa meloloskan sampai perdagangan ke luar negeri tentunya lebih banyak yang diselidikan.